Hai semua, jual 2000an ini laris banget karena rasanya yang enak dan lembut. Bikinnya juga mudah, yuk ikutin cara membuatnya. 120 gram tepung terigu. 4 sendok makan gula pasir setara dengan 55 gram. 1,4 sendok teh garam. 30 gram susu kental manis. 65 mili santan instan. 1 butir kuning telur. 300 mili air. Tuang sebagian dahulu agar mudah diaduk. Lalu ini diaduk sampai adonan menjadi halus dan tidak bergerindil. Jika sudah halus, tuang kembali sisa airnya. Tambahkan 1,4 sendok teh panili. Secukupnya pasta pandan. Dan 2 tetes pewarna hijau muda agar warnanya jadi lebih menarik. Lalu ini diaduk rata. Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk agar tidak gosong. Jika adonan sudah menggumpal seperti ini, masukkan 1 sendok makan margarin. Aduk sebentar hingga tercampur rata. Jika sudah kali seperti ini, angkat. Tutup dengan plastik agar adonan tidak kering. Selanjutnya siapkan 9-10 lembar roti tawar. Lalu bagian pinggirannya ini dibuang. Tipiskan roti tawar menggunakan rolling pin. Selanjutnya kita buat adonan basah dari 4 sendok makan tepung terigu dan secukupnya air. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Untuk kekentalan adonan sesuai keinginan ya. Letakkan selai pandan di atas roti. Lalu ini diratakan dan kosongkan sedikit di bagian kedua ujung seperti ini. Lalu ini digulung. Untuk hasilnya jadi seperti ini. Oh iya Besti, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan share. Dan untuk yang baru bergabung, tekan subscribe ya. Satu resep ini aku dapat 9 picis tilung pandan atau roti gulung pandan. Lalu ini diculupkan ke adonan basah yang sudah dibuat sebelumnya. Balur dengan tepung panir. Tilung pandan ini juga bisa untuk stop frozen food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas. Ini cukup dibalik satu kali saja. Jika warnanya sudah golden brown, angkat dan tiriskan. Potong menjadi dua bagian sama rata. Dan hasilnya jadi seperti ini ya. Jika untuk jualan, beri alas cup kertas dan kemas dengan mica 5 FC. Isi dua picis. Tekstu dalannya ini terlihat lembut. Ini sangat enak, manis dan gurih. Tilung pandan ini cocok untuk jualan 2 ribuan per potong. Cocok untuk jualan di kantin maupun di warung. Ini tahan satu hari jika sudah digoreng. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton.